hai hai oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya datang mesampur celup apanya tok tok nyai ya oke komple lagi bersama saya datang mesampur edisi di konten siang hari ini ya saya enggak sendirian saya ditemani sama si ibu negara tangan eneng buri bos yoi wong eneng buri ya oke untuk di kesempatan konten siang hari ini rencana saya mau otw ke ngetan mau photoshoot dan take video ya jadi untuk bulan ini yoi untuk awal bulan ini ada penpo dari berkah tanigeng yoi dari mas ilham lampung polo yoi ini niatnya nanti mau foto kaosnya nanti untuk detail kaos kalian bisa lihat di vtig dan tiktok saya polo yoi ini kenapa kok saya baru konten ya ini mohon maaf sebelumnya dari kemarin banyak yang nyariin nih hahaha ah untuk tiga hari ini full hujan bos yoi full hujan siang sore malem pagi siang sore malem pagi ya kayak gitu terus tiga hari berturut-turut beliau woyah saya nggak ngonten maksa ngonten ya mbok kameranya rusak mani kameranya wong mbok ganteng ini ngonoki loh bos yoi ya jadi mohon maaf untuk tiga hari kemarin saya nggak ngonten ya dikarenakan karena faktor cuaca bos yoi alhamdulillah ada kabar gembira untuk gopro hero 7 yang kemarin tak service ini udah jadi dan udah tak pakai lagi tak uji coba tak buat test drive polo yoi mudah-mudahan tidak ada kendala lagi di kameranya belum ya cuma sekarang lebih ke menjaga aja ya lebih ke menjaga saja dikarenya udah udah nggak ngopat woyah dikarenya udah 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 bos ya karena untuk kamera yang udah bekas bongkar untuk lapisan waterproofnya itu apa yuk ya besara waterproof mana bos yuk ya masih bisa cuma agak rentan agak rentan kemasukan air ya jadi untuk lebih menjaga saja ya sekiranya udah kameranya tak cepat yuk ini kemarin yang tanya videonya goyang banget videonya kocak banget mas Adit ya itu karena efek kamera yang kemarin saya pakai yuk jadi selama GoPro Hero 7 yang saya punya itu rusak selama di service itu kemarin saya pakai kameranya Mas Dewa Yulfi pakai GoPro Hero 5 emang dari segi kestabilan Hero 5 sama Hero 7 itu lebih stabil Hero 7 ya jelas kacik calon kacik iloro Hero 5 plus Hero Pitu kacik iloro ya nah ini saya cuman banyak-banyak terima kasih untuk Mas Dewa Yulfi udah meminjamkan kameranya ya selama kamera saya di service ya besok tak kembalikan WC mau dipinjam Mas Nanda dulu ya mau dipinjam Mas Nanda dulu soalnya kameranya Mas Nanda pun mengalami error di bagian tab C yang ada di kameranya itu ya jadi kenapa kalau kalian lihat kontennya Mas Nanda kadang suaranya ada kadang suaranya pelan kadang suaranya nggak ada itu karena faktor tab C yang ada di kamera itu mengalami kongselet mungkin ya ya jadi nanti untuk sementara kameranya Mas Dewa yuk dipinjam Mas Nanda dulu padang apa miring-miring lho hahaha aduh 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 iya oke ini saya ditemani sama Ibu Negara dan CB Kinsu tentunya mau test drive yuk test drive kelayakan lancok yuk belum ngangkat nih nancok bos ini mau test drive kelayakan buat jalan yuk alhamdulillah hehehe alhamdulillah udah aman semuanya ya ya meskipun kemarin ada sedikit kendala di busi yuk tapi ini busi ini mati yuk tidak ada yang ada di busi ini busi ini mati cacatnya yuk mulia waras ya mulia waras maka itu waras mulia mati busi ini yuk kemarin alhamdulillah itu kendala cuma di busi aja karena itu setelan jarumnya kemarin kita letakkan di posisi tengah wih keborosan cok yuk karena sekarang saya pakai bak kanan dan kiri pakai buruang utara yuk pakai punya buruang utara yuk pakai punya buruang utara ini sekarang krum-kruman bos belum tak sepil yuk nanti tak sepil yuk ini sekarang saya pakai bak magnet dan bak kopling punya buruang utara yuk jadi untuk rencana saya bikin saya ini masih tidak ada stater cah saya masih kesel ngengkel yuk cok bro saya bikin suki lagi berjalan-jalan cepat-jepat wulah berjalan kemeng cah yuk ya jadi ada niatan mau tak bikin stater yuk mau tak bikin stater yuk main nanti ketika berangkat ke jawa timur itu tidak menghasilkan kemeng berjalan kemeng berjalan kemeng berjalan kemeng cok yuk untuk mesin tengah dan kopnya kemana mas Adeta pasti nanti muncul pertanyaan seperti itu yuk jadi untuk mesin dari buruang utara itu sedang tak kawin silang pula yuk ini dari kemaren emang gak tak konten deh karenakan yuk saya mau konten nanti gak ada kejutan bos yuk jadi tak nanti menyebrangi jalan juga yang indonesia matanya nyebrangi jalan jalan pula yuk cok minimal yang dahulu kanan kiri lalu kejutan jalan itu cok matanya matanya aduh-aduh kadang seperti itu orang mau nyebrangi jalan yuk asal-asal nyebrangi nyebrangi jalan jalan di sini mulai di sini di sini motornya cok yuk yang nyebrangi ya yang benar ngilang-ngilangsek ya oke selanjutnya ini biasa emak-emak bos untuk mesin ya jadi kemarin agak sedikit ada drama ya, ada drama di bagian rasio bos jadi karena untuk rasio sih dari bulan guntara itu kan udah Oplus ya udah Oplus, baru Oplus bukan full kompetisi jadi tidak bisa dipasangi selah-selahan bos ya niatnya itu kemarin mau tak pakai rasio nya mau tak pakai ya tapi tak eleng-eleng kek ya orang bisa pasang kek starter ini nguripinnya piye ya jadi yang tak arahnya mau krengkes kek ya krengkes, blok, boring, sama cop nya jadi kemarin yang request apa jenis ini mesin GL nya dikasih klet 361 biar lebih los mas adit ya kita turuti request-mu ya cuma untuk sementara karena saya lagi libur balap dulu untuk sementara timbangannya mesin bulan utara dikasih tak arah krengkes, blok, boring, sama cop nya ya jadi untuk untuk dalemannya untuk dalemannya itu masih menggunakan daleman GL CCDW mulai dari rasio terus seher noken untuk clap nya pakai burang utara ya clap 3631 jadi untuk rasionya tadinya tuh mau tak pasang nek bisa dipasangi kek starter ya sayang sekali jumlah jumlah gigi starter sama jumlah rasio yang kemarin di oplus itu gak sama bos ya jadi antara gigi gigi starter sama gigi rasio itu ngambang bisa dipasang cuma resiko bos ya jadi timbangannya risiko untuk rasionya tak simpan rasio burang utara masih tetap menggunakan rasio bawaan mesin GL CCDW alias rasio standar nanti tak sepil nanti rencana mau tak sepil ini saya juga mau ke bengkel niatnya itu udah hidup dari kemarin bos kemarin udah naik cuma karena untuk buringnya si rek burang utara tidak di counter alias langsung pasang sekernya ngepeknya raumum ngepeknya raumum ini kemarin saya udah rembukan sama mas saya timbangannya tuku seher walau ngatu sewo isi nani si rek burang utara itu seher 72 timbangannya tuku seher pitutel lu walau ngatu sewo mending ganti liner ini kemarin ketemu titik tengahnya saya ngalahin ganti liner dan ngalter boleh jadi untuk sehernya masih tetap menggunakan seher glc jdw terus nanti untuk mesin glc jdw gimana mas hadith ya karena blok yang itu bocor-bocor terus nanti niatnya mau tak cariin blok ori tigre terus nanti untuk sehernya tak kecilin menjadi diameter 70 saja karena klepnya masih 3429 seperti itu untuk penjelasannya untuk sepil lebih lanjutnya nanti udah sampe di bengkel sek kita mampir gak ini mas bayar sek sepil lebih lanjutnya ada orang yang ini mencoba tutup rantai bos tutup rantai yor tutup rantai yor turun dulu motornya mbuandang guys ya jalan-jalan lah ya md tutup rantai tutup rantai tutup rantai Wih dih melong temen kang cari si ji apa ha ha oh rat sih dinamo yor enggak nyopo toh rakyat ha enggak ngeliat apa oh iya wis dinamo shutter nya nanti gampang lah ini penting wis nemu tutup tutup rantai ini wis nemu yoo yoo makasih oke lanjut ngetan dulu yoo nanti mau ganti tutup rantai karena untuk tutup rantai nya ini masih pakai yang warna hitam kurang matching sama blok kopling kurang matching sama blok magnetnya blok magnetnya warnanya chrome yoo masa tutup rantai nya warnanya hitam yoo enggak masuk bos nanti tinggal mampir tempatnya mas nanda polo yoo soalnya nanti di kamera mini sama mas nanda sebagai kameramen hehehe oke ini tak meneruskan perjalanan ya oke boloh ini posisi udah di ya di gate ini ya tempat yang biasa buat nongkrong sama temen temen ini ada mas nanda tak sepil bak magnet sama bak kopling bos ini bak koplingnya yoo ini nganggong goni burang utara burang utara full ecar bos yoo full di ecar yoo ini bak magnete nanti untuk dinamonya dinamonya menyusul puluh yoo soalnya ini masang pun kemarin baru selesai yoo soalnya ada sedikit penyesuaian yang ganti magnete yoo sing diganti magnete tok nek nganggu magnet mega pro kira jadi nek dipasang yang sepul tigre yoo jadi ini untuk arus tetep DC cuma ada beberapa kabel yang tidak dipakai ya makanya kemarin butuh penyesuaian untuk proses pemasangannya ya boloh yoo untuk one way terpasang semuanya berarti tinggal nunggu dinamonya aja nih tinggal nunggu dinamo sama bikin jalur kabel staternya yoo nanti untuk apa jenangnya holdernya holder stater nanti tak taruh disini kemarin udah beli cuma belum tak pasang boloh yoo ngiklan kaose ini kaose sepul yang belakang ya wih mantep perataan lah perataan nih boloh untuk lebih detailnya kalian cek di ptd tiktok atau gigi mantep nyore nyore kumpung terang serep masih yoo mengkau udang terah ini cerah kok cerah cerah kacamata ini ngelorong pakai kacamata naik celangi jeli jeli kerjaannya apa kong penggembala celeng penggembala celeng celengnya tapi larang celengnya murah larang geng sini oke seperti itu untuk video selanjutnya nanti lanjutkan di bengkel karena timbangannya nanti pada penasaran untuk proses kawin silang proses kawin silang, burung otara dan mesin glc jdw nanti kita sepilkan lanjut ya untuk proses foto dan tag videonya sudah selesai ini tinggal melanjutkan perjalanan menuju ke bengkel ke bengkelnya mas ayah tadi sudah dikabarin untuk mesin mega juan besok insyaallah sudah bisa dibawa pulang dari tukang bubut ini saya kurang setang seker kurang setang seker berarti ya wes gampang saya seolah saya penting besok mesin sudah di bengkel tak sepilkan lagi cuma belum hari ini nyampil mesin si mpm gajuan ya karena untuk mesinnya masih di tukang bubut paling dibawa besok belos oke lanjut ini saya mau lanjut ke ini saya mau langsung tekan ini saya ada yang Esse Queen ini bagi semua ini saya lihat sudah belajar Contoh Leo semuanya ad caring yo 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 kantian ora orang gantian gantian ora dah rakrumu ya fish ayo yang ya oke foto video udah selesai tinggal melanjutkan perjalanan menuju ke bengkel ya tak sepilin mesin beruang utara xgl cdw aduh temennya bodol banget ya rapopo lah ya mungkin dalam aku dekat sini juga ikut di aspal ya mungkin kita berdua saja biar bisa buat bering beringan bos ya mas nanda ini kuno karena bocil bocil ya hehehe hehehe mas nanda nanti gak tau nyusul atau enggak sepenting ini mumpung urung udang kita ada di bengkel se ada udang rekosa huyuh 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 hehehe pacaran yang kebon ini loh matah nih matah nih yuk ya ini kita melanjutkan perjalanan dulu menuju ke bengkel polo ya karna untuk jalan ini bodol-dol tibangannya kesuain bos yuk ya polo ini bentar lagi sampai di bengkelnya sama saya yuk tadi habis ngisi bensin sebentar tak ngisi pertamat nih biasanya pertalit tapi tak ngisi pertamat yuk coba li coba li coba li ini antrian pertalit panjang banget ya biasanya sih pertalit tapi orang tadi antriannya panjang banget tak ngisi pertamat bos apapun sih naik sih bikin itu apa aja masuk bos bahan bakar apa saja masuk yuk pemakan segala ini hehehe ini posisi baru jam 3 yuk tadi saya otw dari rumah agak kasih kan biar gak kehujanan yuk anak-anak di tempat mbah aman lagi pada main polo yuk ya jadi naik saya pergi berdua kayak gini yuk anak-anak sama mbah yuk ini sama bu orang ini lagi di asfal dalamnya cah oh di lelah pas bukaan jalan ini aman aman lagi banyak banget jalan-jalan yang di asfal yuk alhamdulillah cah jadi halos wah kenapa jalan-jalan ini walau sepul yaa nak saya mau ngasfal-ngasfal yang ini motor ini reget ya motor mobil reget kebakasan asfal bos apa suwi tenang ini mobil cok ngarepe longgari lul full tekan dobor wis nah ini jalan ini selalu suka pegang kena gawe jipi-jipian ini halos alhamdulillah halu asfal bos penha-penha-penha oke ini udah sampai yuk pish tut-tut tut-tut-tut-tut-tut tut-tut oke kita sepul mesinnya bali yuk okey nanti taa spill mesinnya bali yuk ini untuk mesin GLC-JDW dalemannya untuk isinya ini GLC-JDW cuma untuk casing luar untuk casing luar ini saya pakai mesin herek burung utara untuk penampakannya yang jelas beda setangnya apa? NPP bos untuk bandul masih tetap pakai bawaan GLC-JDW yang langkah 69 bandul ini setangnya NPP cuma untuk casingnya saja pakai seherk burung utara baut ancerit dratik kato kiro kiro diameter liner ukuran piro untuk kopnya ini kopnya ini kopnya kemarin yang request clap 3631 ini tak turuti cuma untuk sementara ya tak pakai punya si herek burung utara dulu untuk mesin herek burung utara itu masih nganggur ya maksudnya timbang radengku naik ngeteni nyudut itu lama ya naik ngeteni nyudut itu lama makanya makanya kemarin saya punya apa jeneng ini punya pemikiran untuk ini timbangannya nganggur mesin si herek burung utara tak kawin silang makanya kemarin langsung tak boyong ke bengkelnya sama saya bos kelepih tulunem tulun di sini busi ini busi bebek bos nah businya pakai busi bebek pakai drat kecil jadi ini untuk keterangan clap pakai aduh mereknya serang ini apa ya kira-kira ya clap ya BRT kayak-kayaknya BRT tapi saya lupa karena udah lama terakhir beli itu pas clapnya bengkong clap BRT kayaknya cuma udah dimodif dibobot menjadi semi racing kayak gini bos untuk kopnya kayak gini untuk pair clapnya ini pakai single burung utara pakai single pair pakai samurai yang baru karena yang dulu itu sempat patah saya yang matahin pair clapnya pas di Jogja ninggal tatu tenanan ini ninggal ini bos untuk portingannya gede besok pakai karbon 40 ini belum tahu mau atau enggak soal untuk bawaan kopi ini karbonya 42 seperti itu jadi untuk casingnya saja yang tak pakai jadi biar burungnya itu gak bocor bocor terus burung bocor nanti nah ini tak istirahatkan dulu untuk burung yang ini karena saya udah nyawang ini bosan bos ya ada orang bocor mending ini bocor terus makanya nanti saya ada niatan untuk mesin glcdw carikan burung dan liner baru untuk diameter luar ngetut ke sini cuma nanti untuk sehernya tak kecilin menjadi 70 saja soalnya yang memutih ukuran klep ini lebih terlupa sangat kurvos ukuran klep baru 34 29 jadi makanya nanti untuk seher dan liner diameter dalam tak bikin 70 saja jangan gede gede ngetut ukuran piston karena untuk diameter 70 itu klep 34 29 masih recommended cuman udah ukuran 72 kayak sekarang ya ini untuk klep 34 29 itu kurang recommended lah karena kurang lega kurang lega atasannya atau kurang lega bawahnya saya tidak paham ya boleh oke tak sepil untuk proses untuk prosesnya kemarin enggak tak konten boleh ya karena untuk proses pemindahan itu kemarin agak lama jadi tidak tak konten kondisi dipengkel juga hujan bos ini yang tadinya pakai rantai keteng kupu sekarang pakai keteng rantai yang rantai kupunya enggak tahu kemana bos untuk posisi shaker glcdw masih bagus masih bisa dipakai ini ya baret baret setek lecet pemakaian bos karena kemarin sempet hampir hampir cuma tidak sampai kehabisan nol untuk profilan shaker ngetut kayak kopet ini dibubut sedikit karena menyesuaikan ini ya langsung pasang itu enggak bisa bos naik kemarin posisi shaker glcdw langsung pasang enggak bisa karena nabrak nabrak ini squishnya model squishnya kayak bak mandi bos ya bismillah semoga nanti ketemu penahe motor tinggal nunggu proses pergantian liner untuk liner dan boringnya udah dibawa ketua yang bubut cuma belum tahu jadinya kapan apa dinasih kita di oh ya kayaknya ada linernya sore ini jadi tinggal nunggu bapaknya mas ayah saja untuk prosesnya nanti masuk proses perakitan nanti sepil sepil lagi sebelumnya sepenting kita sepil untuk casingnya sekarang pakai casing beruang utara mulai dari kerengkas boring sama kopnya punya beruang utara cuma untuk isinya masih pakai punya glcdw ini mesin taker rasional limo ini mesin taker rasional limo rasional ini ini apa nah ini untuk rasio oplosan kemarin mau tak pasangin selah-selahan itu nggak jadi karena bentrok yang ini kayaknya yang ini yang ini bos untuk giginya itu ngambang untuk giginya ngambang mungkin karena udah rubahan makanya dipasangin kek starter itu udah nggak bisa jadi jangan memaksakan karena timbangannya repot aku rasio ngurip ke dw timbangannya repot ngisi bensin tidak nyurung nyurung ngurip ke motor tidak sangat tidak efisien makanya tetap pakai rasio bawaan glcdw rasio mp karena untuk basic glcdw mesinnya megapro tetap pakai starter pakai rasio standar rasio 5 ini mesin tigger rasio 5 rapopo 5 kalau saya tidak saya carikan rasio tigger tapi saya lebih suka rasio mp untuk bawahan tengah sampai atas lebih cepat dibandingkan rasio standar tigger seperti itu untuk sepal sepil tinggal tunggu jadinya saja kalian tunggu saja iya bosku tadi untuk mesin sudah tak sepil untuk tag video dan foto sudah selesai juga ini bonusnya tinggal jalan jalan sama ibu negara mumpung anak-anak lagi pada ngungsi ini jaman pacaran saya cuma yang membedakan dulu saya naik tigger sekarang naik celeng oke tidak apa-apa ini tinggal jalan-jalan tinggal lanjut cari makan saya saya makan siang ini saya makan siang belum makan siang saya makan siang saya padahal ini sore nanti loros wey